Selain kucing, anjing adalah hewan yang banyak dipelihara manusia di seluruh dunia. Hewan ini dapat dimanfaatkan sebagai hewan penjaga ataupun sebagai hewan peliharaan keluarga. Karena selain lucu, anjing juga dikenal setia dan jinak pada majikannya. Sama seperti kebanyakan hewan-hewan lainnya, anjing juga memiliki banyak ras. Dari beberapa ras anjing yang ada di dunia, terdapat beberapa jenis anjing yang dikategorikan memiliki ukuran tubuh sangat besar. Dan inilah tujuh ras anjing terbesar di dunia. Di urutan ketujuh ras anjing terbesar di dunia ada Iris Wolfhound yang diperkirakan merupakan anjing terjangkung di dunia. Tinggi maksimalnya antara 81 cm hingga 86 cm. Selain jangkung, bobotnya cukup berat yaitu mencapai 55 kg. Meski ukurannya yang terbilang raksasa, Iris Wolfhound jarang menunjukkan sifat agresif dan cenderung canggung sehingga tidak disarankan sebagai hewan penjaga. Iris Wolfhound sebenarnya adalah jenis anjing pemburu, terutama untuk berburu serigala. Sesuai dengan namanya, Iris Wolfhound diperkirakan masuk ke Irlandia dari Yunani sekitar 1.500 tahun sebelum masehi. Selain ukurannya yang besar, anjing ini juga dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Nomor 6 The Great Den adalah anjing peliharaan terbesar ke-6 dan anjing tertinggi ke-2 setelah Iris Wolfhound. Anjing ini memiliki tinggi hampir mencapai 82 cm dan mempunyai berat mencapai 54-90 kg. Meskipun sifatnya ramah, anjing ini merupakan jenis anjing penjaga rumah yang waspada. Hanya dengan melihat postur tubuhnya, penyusup akan berpikir dua kali untuk masuk ke dalam rumah. Sabar dengan anak-anak, anjing ini adalah jenis anjing yang mudah berteman. Great Den adalah pemburu yang tak kenal takut. Anjing ini dinyatakan sebagai anjing nasional Jerman pada tahun 1876. Nomor 5 Seperti yang digambarkan namanya, mereka berasal dari Perancis. Anjing terbesar ke-5 ini memiliki bobot lebih dari 68 kg untuk jantan dan lebih dari 57 kg untuk betina. Mastif Perancis jantan dewasa berukuran antara 60 cm hingga 69 cm. Sedangkan betina sekitar 57 cm hingga 65 cm. Ciri menonjol anjing ini yaitu berkepala besar dan dianggap sebagai anjing dengan kepala terbesar. Memiliki otot dan tenaga kuat. Sering ditugaskan untuk menarik gerobak, membawa benda-benda berat hingga menjaga kawanan ternak. Dalam pemeliharaannya, mereka termasuk anjing yang boros. Dikarenakan agar bulu dan ototnya selalu dalam kondisi baik, pakan harus berkualitas dan dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Mereka tergolong anjing yang tidak berumur panjang, yaitu sekitar 5 hingga 8 tahun. Nomor 4 Newfoundland berada di urutan keempat anjing terbesar di dunia. Beratnya mencapai 60-70 kg dan tinggi 75 cm. Newfoundland walau tak terlalu tinggi, namun anjing ini dianggap sebagai yang terkuat. Anjing ini juga perenang unggul karena memang kakinya berselaput yang membuatnya menjadi perenang yang luar biasa. Dia dikenali karena ukuran besar, kecerdasan, kekuatan menakjubkan, temperamen tenang, dan kesetiaannya. Karena memiliki tingkat kesetiaan yang sangat tinggi pada majikannya, membuatnya kesulitan saat berganti majikan. Nomor 3 Neapolitan Mastiff berada di urutan ketiga anjing terbesar di dunia. Dia dikenal dengan penampilan murungnya dan bentuk badannya yang besar. Sangat protektif terhadap keluarga mereka, dan setia pada pemiliknya. Asal usul anjing ini tidak diketahui dengan pasti. Namun di awal-awal, perkembang biakan mereka dilakukan di Itali. Melati Neapolitan Mastiff tidak dapat dilakukan dengan cara pemaksaan. Karena mereka tidak menganggap manusia sebagai ancaman dan justru akan membuat mereka menjadi defensif. Mereka tidak direkomendasikan untuk semua orang ataupun pemula. Namun kesetiaan mereka tidak perlu diragukan. Dalam keadaan berdiri, tinggi anjing ini bisa mencapai 87 cm. Beratnya juga bisa mencapai 74 kg. Masa hidup umumnya antara 7 hingga 9 tahun. Anglis Mastiff adalah anjing peliharaan terbesar kedua. Tingginya bisa mencapai 76 cm saat berdiri. Dan berat tubuhnya bisa mencapai 68-110 kg. Mereka mudah dilatih dan menurut serta setia pada majikannya. Akan tetapi dibutuhkan latihan sejak dini. Karena mereka memiliki kecenderungan keras kepala. Ciri khas dari terah ini terletak pada kepalanya yang besar dan lebar. Bertubuh kekar, bermata gelap dan telinga yang umumnya berbentuk V serta moncong yang lebar. Mereka cerdas, waspada dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Cocok bila dijadikan sebagai pelindung dan pendamping keluarga. Memiliki bulu berwarna coklat kekuningan, merah, atau belang-belang. Anglis Mastiff adalah anjing hasil perkawinan antara Mastiff dan Bulldog. Number One Saint Bernard adalah ras anjing terbesar di dunia. Jenis anjing ini berasal dari Swiss. Dalam keadaan berdiri, tingginya bisa mencapai 88 cm. Sedangkan berat tubuhnya bisa mencapai 73 hingga 117 kg. Saint Bernard juga dikenal sebagai anjing yang sangat loyal pada majikannya. Walaupun dia juga dikenal sebagai anjing yang agresif, kepala besar dengan alis keriput, moncong pendek, dan mata gelap. Meskipun merupakan ras besar dan kuat, Saint Bernard hanya membutuhkan sedikit olahraga. Jalan-jalan atau bermain setengah jam per hari seharusnya cukup untuk membuatnya tetap sehat. Mereka sangat bahagia saat melakukan aktivitas bersama pemiliknya. Anjing ini selalu ingin bersama keluarganya. Dan perilaku yang tidak diinginkan dapat terjadi jika dia secara teratur ditinggalkan sendirian untuk jangka waktu yang lama. Terima kasih telah menonton!